Pemirsa, ASPROF PSSI Jambi saat ini gencar melakukan pembendahan pada sepak bola di Provinsi Jambi. PSSI Jambi juga memantau para pemain yang bakal mentas di Liga Nasional pada gelaran Rektor Unjakab 2024 pada selasa 14 Mei 2024. ASPROF PSSI Jambi saat ini gencar melakukan pembendahan pada sepak bola di Provinsi Jambi. PSSI Jambi juga memantau para pemain yang bakal mentas di Liga Nasional pada gelaran Rektor Unjakab 2024 pada selasa 14 Mei 2024. Dikatakan oleh Fadil Arief, Ketua ASPROF PSSI Jambi melalui Reza Hadinata, Sekretaris Umum, pihaknya mengapresiasi Universitas Jambi yang menggelar turnamen Rektor Unjakab tahun ini. Menurutnya ini kesempatan yang baik bagi pihaknya untuk melihat para pemain-pemain yang berpotensi mentas di Liga maupun event nasional mewakili Jambi untuk berprestasi nantinya. Selain itu, ia juga mengatakan ASPROF PSSI Jambi akan mengadakan kerjasama bersama Unjak terkait dari sisi keilbuan. Yabana PSSI Jambi akan menghadirkan Akademisi Unjak Bidang Olahraga yang akan menyampaikan hasil-hasil riset akademisinya. Yang nantinya sebagai bahan pembelajaran untuk ASPROF PSSI Jambi, jalan upaya meningkatkan kualitas sepak bola di Provinsi Jambi. Terima kasih. Yang bermain nih Pak, kemungkinan nanti bakal dijaring untuk mengikuti Liga-Liga Nasional begitu. Ya harapan kita seperti itu ya. Saya yakin bahwa di kampus Unjak sendiri, karena ada jurusan Unjak Olahraga yang juga mengelakkan juga, ya kita tahu bahwa di sana juga undangnya akademis universitas juga ada sepapun lain. Harapan kita juga dalam unjak Jokowi-Jokowi-Jokowi-Jokowi-Jokowi-Jokowi-Jokowi. Kita akan bekerja sama, dan di sini kan akademik ya, akademisi universitas juga kita akan menandakan konferensi for by science. Nantinya kita ingin dari akademisi juga, salah satu dari panggatawan dari kita gitu ya, yang riset-riset akan sepapun, selamat datang kita di sini. Nantinya nanti di bulan Agustus kita akan menandakan konferensi itu, berkolaborasi antara PSG-Jokowi, PSG-Jokowi-Jokowi-Jokowi-Jokowi-Jokowi-Jokowi-Jokowi-Jokowi-Jokowi.